Buat kamu yang punya jualan produk tertentu, yang mana produknya itu harus di edukasi dulu agar orang sadar kalau mereka punya masalah, tepat banget karena di Facebook Ads kamu bisa pakai fitur untuk filtering audience. Tapi sebelum bahas ke sana, kembali lagi bersama saya Sean Res dari Upgrade YouTube ID. Dan hari ini kita akan bahas gimana cara filtering audience dengan menggunakan Facebook Ads. Jadi tanpa pas-pasir lagi langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman. Jadi saya akan disini akan coba corat-coret ya di layar laptop. Dan kalau misalkan teman-teman disini menjual produk-produk tertentu ya. Aduh, gimana cara munculnya lagi? Oh enggak enggak enggak. Oke. Misalkan teman-teman disini jualan apa ya? Katakanlah teman-teman disini itu jualan satu produk yang harus di edukasi terlebih dahulu. Katakanlah disini adalah sarang burung wallet. Oke. Nah, ini kebetulan saya pernah melakukan strategi ini juga ya teman-teman. Jadi, kalau misalkan kita disini jualan sarang burung wallet. Orang awam nih, misalkan kayak teman-teman. Disini, kalau misalkan saya tawarin teman-teman disini. Guys, kamu mau enggak sih ini sarang burung wallet nih? Ini bagus banget untuk kesehatan kamu. Secara psikologi teman-teman, kalau saya, saya kan nolak gitu kan. Kalau ada orang nawarin sarang burung wallet. Kenapa? Karena bagi saya, ngapain aku minum kayak gini? Nggak butuh kayak gini ya. Oke. Jadi, orang itu enggak sadar kalau mereka itu punya masalah. Sehingga mereka kalau kita tawarin ini, ya mereka pasti nolak gitu kan ya. Jadi, untuk melakukan hal ini atau menjual produk-produk seperti ini, teman-teman harus melakukan yang namanya filtering. Oke. Jadi, sebelum masuk ke bagian over teman-teman ya. Oke. Sebelum teman-teman masuk ke bagian over. Teman-teman harus melakukan yang namanya filtering disini. Oke. Misalkan disini audience teman-teman ya. Bentar. Saya pakai warna kuning. Misalkan. Aduh. Ini biru-biru. Oh, ini bisa ganti. Bentar ya. Kita disini pakai warna hijau. Oke. Misalkan disini audience kamu. Oke. Disini audience kita. Bentar. Salah. Saya mundurin dulu. Oke. Saya mundurin dulu. Disini saya. Aduh. Bentar ya. Saya nggak terbiasa pakai tools kayak gini. Misalkan audience kita disini. Oke. Ini audience kita. Nanti saya kasih contohnya ya. Disini saya kasih gambaran besarnya dulu ya. Nah. Sebelum teman-teman itu nawarin kesini. Oke. Teman-teman harus ada proses filtering dulu. Jadi kamu nggak bisa langsung nawarin mereka ke seorang burung wallet kamu. Kamu harus melakuin namanya filtering. Jadi kita di filter disini. Misalkan ya. Kita filter audience-nya. Oke. Oke. Lebih kecil ya. Filter. Jadi buat mereka sadar dulu. Kalau mereka punya masalah. Baru orang-orang yang sadar ini. Kita tembak lagi langsung kesini. Jadi dengan Facebook ads. Teman-teman itu bisa nangkep audience-audience disini. Nah. Gimana caranya? Caranya adalah. Yang pertama. Teman-teman buat sebuah iklan. Yang mana iklannya itu video views ya. Jadi kita mengiklankan sesuatu. Yang mana informasinya kayak. Misalkan teman-teman kasih tau nih. Edukasi bahwa. Apa. Ada lima manfaat. Yang kamu bakalan dapatkan di serang burung wallet. Yang kamu nggak bisa dapatkan dimanapun. Atau lima manfaat ini bakalan kamu dapatkan hanya. Saat kamu mengonsumsi serang burung wallet. Itu contoh. Oke. Jadi kita membuat sebuah campaign ya. Atau kita membuat sebuah iklan. Yang mana iklan itu. Fokus untuk mengedukasi orang. Fokus untuk memberikan informasi orang. Bahwa kamu itu butuh serang burung wallet. Ya. Misalkan kita juga bilang nih. Oh. Apa bedanya dengan kita mengonsumsi saplam yang biasa. Bedanya adalah. Kalau misalkan kita mengonsumsi saplam yang biasa. Itu ada efek bahan-bahan kimia dan lain sebagainya. Ya. Contoh ya. Tapi dengan serang burung wallet. Kamu bisa mendapatkan nutrisi sempurna. Karena nutrisi itu terbuat dari bahan organik. Tanpa campuran bahan kimia. Oke. Sehingga membuat orang. Ya. Orang yang awalnya disini. Mereka yang nggak sadar. Saat mereka lihat penawaran kita. Gitu kan. Saat mereka lihat video kita. Ya. Mereka merasa kayak. Oh. Iya juga ya. Saya butuh nih. Oke. Nah dari orang-orang yang nonton video ini. Kita tembak langsung ke raksana burung wallet. Ya. Itu kalau strategiknya. Teknisnya gimana mas. Teknisnya teman-teman iklanin. Jadi teman-teman bikin iklan video views ya. Teman-teman bikin iklan video views ya. Di sini teman-teman pilih on your ad. Oke. Di bagian. Apa. Campaignnya. Objektifnya pilih adjustment. Di bagian ad setnya teman-teman pilih on your ad ya. Terus di sini teman-teman bisa pilih yang video views. Jadi kita fokus untuk mencari orang-orang. Yang bakal nonton video kita. Budgetnya kecil aja. 100 ribu boleh ya. Oke. Nah. Dari orang yang nonton video ini. Oke. Misalkan teman-teman disini udah buat video dikasihnya ya. Teman-teman tembak mereka ya. Jadi teman-teman bikin yang namanya custom audience. Jadi untuk membuat filtering audience disini. Teman-teman disini bikin custom audience ya. Misalkan contohnya disini ya. Nah disini teman-teman create audience. Custom audience. Terus teman-teman pilih yang video. Oke. Terus teman-teman disini pilih ini. Nah ini ada beberapa opsi ya. Kamu mau cari orang yang udah nonton minimal 3 detik. 10 detik. 25% videomu. 50% 75% atau 75%. Ya kalau saya tergantung. Durasi videonya berapa. Sama informasi pentingnya di menit keberapa. Atau detik keberapa. Kalau misalkan dikira 50% orang yang nonton itu udah dapet informasinya dengan baik. Yaudah kamu pilih 50% aja. Oke. Terus kamu disini pilih videonya. Ya video yang sesuai dengan campaign kamu. Terus disini kamu pilih audience retentionnya. Jadi mereka yang udah nonton dalam jangka waktu berapa saat terakhir. Misalkan disini 365. Nah disini kalau dinamai misalkan CAVV 50% video edukasi gitu. Ya. Nah kalau sudah ini gak bisa diselect karena saya belum. Gak bisa create karena saya belum select video ya. Tapi kalau ternyata teman-teman udah select video. Nah orang yang udah kamu bikinin custom audience ini. Oke. Kamu tembak lagi nanti langsung ke bagian over. Jadi dengan kamu melakukan ini. Kamu bakalan dapet filtering audience yang harusnya lebih berkualitas. Kenapa? Karena mereka orang yang sudah sadar kalau mereka punya masalah. Karena mereka yang nonton videomu ya. Jadi nanti langsung teman-teman bikin iklan. Ya. Jadi ada dua iklan ya. Yang pertama-tama bikin satu iklan video views. Untuk teman-teman lakuin filtering disini. Oke. Orang yang di filter disini. Kamu langsung tembak ke bagian sini. Bebas kampanyenya. Mau itu kampanyenya kayak conversion atau leads. Ya. Tergantung final ton-ton apa. Misalkan disini kamu pilih lead. Gitu kan. Misalkan disini sama ya. Kita pilih adjustment tapi ke WA. Nah disini kamu tinggal pilih nih. Oke. Disini kamu tinggal pilih ke nomor WA-nya. Terus di bagian sini kamu masukin custom audience tadi. Nah custom audience tadi kamu pilih apa? Oh CA apa nih. Misalkan yang tadi CAVV yang disini. Nah disini kamu iklan apa? Disini kamu langsung iklan offernya. Kamu langsung iklan disini ya. Yang baru. Waktu dari filtering ke offer itu kamu langsung iklannya baru. Kayak misalkan ada diskon 50 ribu nih. Khusus kamu yang ingin mencoba sarang burung wallet pertama kali. Ya kan. Jadi dengan kita melakukan filtering seperti ini. Kita bakal mendapat kualitas audiens yang lebih bagus. Kenapa? Karena audiens yang masuk adalah audiens yang benar-benar ter-target. Audiens yang benar-benar spesifik. Jadi kamu dapetin kualitas audiens yang lebih baik. Yang lebih berkualitas. Jadi dengan cara ini biasanya gak harus ya. Ini untuk produk-produk tertentu ya. Kayak produk-produk misalkan kesehatan mungkin atau kecantikan. Itu kamu bisa melakukan filtering seperti ini. Tapi kalau untuk produk fashion makanan itu langsung aja tembak ke sini. Gak usah filtering macem-macem. Untuk produk-produk tertentu ya. Atau produk-produk yang mana kamu butuh edukasi dulu. Nah ini bagus banget untuk kamu lakukan filtering seperti ini. Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video ini. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lanjutan atau masih bingung. Silahkan tulis di kolom komen. Dan pastikan kamu subscribe channel ini. Plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru. Seputar digital marketing, digital technology, dan digital automation. Untuk tingkatkan offset bisnismu. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.